Eks Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo atau SKL melalui kuasa hukumnya Abu Bakar Efra meminta agar sidang pemeriksaan saksi dipisahkan dari dua terdakwa lainnya, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian atau Al-Sintan Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subak Yono. Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024. Sebab, kata Abu Bakar, kliennya tersebut sempat mendapatkan tuduhan tambahan dari terdakwa Kasdi Subak Yono. Abu Bakar menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan 124 orang saksi untuk meringankan SKL. Semua saksi berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian dan pihak luar. Sementara itu kuasa hukum terdakwa Kasdi Subak Yono, FND Lord Sima Juntak menegaskan bahwa dalam kasus ini, kliennya diperintah SKL dan tidak memiliki pilihan lain untuk menolak. Ia menyebut bahwa jika SKL merasa tidak nyaman untuk pemeriksaan saksi dilakukan serentak dengan dua terdakwa lainnya, maka ajukan keberatan kepada jaksa penuntut umum atau CPU. Usai persidangan, SKL menurutkan bahwa dirinya akan mempertanggungjawabkan semua tuduhan terkait pemerasan yang dilakukannya di lingkungan Kementerian Pertanian. Dirinya juga siap mengikuti semua tahapan persidangan.